Oke teman-teman kita jumpa kembali Hari ini saya membahas tentang hama tanaman Di pohon jambu Ini jambu biji warna merah Terserang hama tanaman Yang punya kelihatan bagus sekali Tetapi di dalamnya ada hama tanaman Oke sebelumnya tekan dulu tombol subscribe Dan gambar loncengnya Oke terima kasih teman-teman Ini sudah kita coba buka Satu jambu biji ya Jambu merah itu Bentuknya mulus ya Mateng tapi di dalamnya Ada ulat buahnya ya Nah ini Mungkin di bawahnya terlalu rimbun Tanaman kecilnya Dan musim hujan Dibungkus itu Sehingga Buah jambunya Dicari ulat buah Nah ini sudah kita coba atasi Dengan dibungkus Nah tetap saja ya Tetap saja Jambunya Rontok Mateng jadi rontok Dan ada Ulatnya Kondisi seperti ini Harus segera di tangan Nah ini yang mulus pun kita tes Mulus kita coba Ini ada lubang-lubang ya Ini lubang-lubang dari Ulat buah ya Ulat buah sudah masuk ke dalam sini ya Nah ini ciri-cirinya Jadi sayang sekali Lalu semua buahnya Seperti ini Malah tidak ada yang bisa dikonsumsi Untuk itu kita akan coba atasi dengan Rido fungit Itu untuk fungisidanya Pembasmi Hama tanaman Untuk binatang-binatang kecilnya Nanti juga kita gabung Dengan Pembasmi Tanaman yang lain Jamurnya Jadi biar sekali pakai Semprot Nah ini kita pakai Rejun juga Jadi Sistemnya Nanti kita Akan semprot ya Ini Pemanfaatannya Dicampur air ya Jadi untuk Satu tutup Itu bisa dicampur air 5 liter Jadi untuk Tanaman yang lain Yang meskipun Kelihatannya sehat Ya Sebaiknya Disemprot juga Jadi Kalau sudah tertular Seperti ini Nah Kalau disemprot sekali Belum tentu Selesai ya Jadi Keburu Buahnya rontok gitu Jadi Sebaiknya Disemprot Pada saat Awal Dia jadi buah Ya Jadi begitu Mau berbunga Kita semprot Awal Dia menjadi buah Kita semprot Semprot Sehingga Buahnya Tidak keburu Diserang oleh Ulat buah Ya Oke Nanti kita semprot Dari bawah Ke atas Dari atas Ke bawah Merata ya Jadi Merata Jangan sampai Jangan sampai Tidak ada yang Tidak kena ya Dari batang Daun Dan tanah-tanah Di sekitar Tanaman juga Kita semprot Ya ini kita semprot Semprot semua ya Jadi Ini sebenarnya Sudah termasuk Terlambat Kita semprot ya Teman-teman ya Seharusnya Pada saat Mau Muncul Tunas bunga Calon-calon bunga Sudah kita semprot Dan begitu Dua minggu Tiga minggu Berikutnya Sudah mau muncul Calon buah Kita semprot Lagi sekali Itulah yang Seharusnya Dilakukan Karena ini Sudah Terlanjur Biar Kutu Apa Ulat buahnya Tidak berkembang Ya Kita semprot Juga Nah Kebetulan Kita juga Perawatan Tanaman lain Nah Di sekitarnya Yaitu Kita semprot Oke Teman-teman Mungkin itu Salah satu Pengalaman kami Menangani Hama Tanaman Ulat buah Pada Jambu Biji Ulat buah Pada Jambu Merah Oke Jangan lupa Teman-teman Semua Jadi Kalau Belum Memang Belum Sempat Subscribe Tolong Disubscribe Nah Cukup Sekali Aja Subscribenya Dan Tekan Juga Gambar Lonceng Kebetulan Semua Ini Gratis Untuk Meninjang Channel Kami Biar Terus Bisa Berkembang Oke Terima Kasih Teman-teman Sampai Jumpa Lagi Salam Petani Buah